Korban banjir bandang yang menerjang permukiman warga di Kelurahan Benpasi dan Kelurahan Mau Beli Kota Keva Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mulai menempati tempat pengungsian sejak minggu malam. Warga yang mulai mengungsi merupakan anak-anak dan ibu-ibu. Mereka menempati posko sementara di kantor lurah Benpasi. Pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi juga sudah dilakukan kepada Balita dan juga pada pengungsi lainnya yang menerita sakit. Ada anak-anak bayi, ada dua orang anak bayi yang tadi sempat ditangani oleh ibu dokter dengan bapak orang tua satu, dia ada sakit yang tadi sudah diperhatikan. Jumlah warga yang mulai mengungsi sementara mencapai 269 orang yang terdiri dari 50 kepala keluarga untuk dua kelurahan. Sementara masyarakat lainnya memilih mengungsi kesanak saudara di lokasi yang lebih aman. Rencananya para pengungsi ini memilih bertahan mengungsi hingga cuaca kembali normal dan pemerintah membantu memperbaiki bangunan rumah mereka yang rusak di terjang banjir bandang. Terima kasih telah menonton!